Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel Guru Niawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman saja tangan saya bersih, saja kesehatan, terus tatu channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama, atau produk mampun adit ternama, yaitu adalah OPPO. Dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu OPPO A17 kantong sertifikasi FCC, peluncuran semakin dekat. Nelajahnya yaitu, OPPO di predisi akan segera meluncurkan smartphone seri A baru, yang diculuki OPPO A17 ke pasar global dan India. Baru-baru ini, perangkat tersebut muncul di database GCF dan BIS India. Sekarang, HACET... ...6,52 inch yang ditenagai oleh Mediatek Helo G35. Menurut laporan MySmartPress, OPPO A17 terdaftar di database FCC dengan nomor modal CPH2477. Laporan tersebut menampilkan bahwa smartphone akan menggunakan baterai 5000 mAh mendukung pengisian daya 10W. Dilansir dari Gizmo China, pada Sabtu tanggal 13.09.2022, perangkat tersebut juga dikonfirmasi menjalankan sistem operasi ColorOS 12 berbasis Android 12. Daftar itu pun menunjukkan OPPO A17 akan mendukung Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Detal tentang spesifikasi OPPO A17 masih terbatas. Informasi lebih lanjut mengenai spesifikasi dan fitur-fiturnya kemungkinan akan segera menyusul. Sebagai perbandingan dan generasi sebelumnya, OPPO A16 hadir dengan panel LCD 6.52 inch memenangkan resolusi HD Plus dan kecepatan refresh 60Hz. Hapur pacunya ditenagai oleh prosesor Mediatek Helo G35 yang dipasangkan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB. Pada bagian kamera, perangkat ini memiliki pengaturan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13MP, group 2MP, dan sensor depth 2MP. kamar selfie-nya sebesar 16MP. Generasi sebelumnya, OPPO A17 juga menggunakan baterai kapasitas 5000mph dengan dukungan pengisian 10W, yang sama dengan data pada FVC tentang OPPO A17. Nah, kita ada adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk sebabun Android ternama, yaitu datang dari produk OPPO. OPPO, dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu OPPO A17 kampungi sertifikasi FCC. Peluncuran semakin dekat. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan juga tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi tentang GFDC tentang teknologi unboxing dan rektorian. Dan agar selesai terkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.